Intro Jadi ilmu butuh penjelasan kayak tadi Kalau kita mengatakan Khairihi wa syarihi minna Allah Sebetulnya secara etika kita ini Tidak nyaman, masak syar kok minna Allah Tapi nak kuemuni syar minna syaiton Berarti wako'afimulkihi malayuriduh Wako'afimulkihi malayuriduh Berarti di alam raya ini Banyak kejadian di luar yang dikehidaki Misalnya ketemu pengheran Gusti aku kok goblok Aku raro Misalnya ini rencana aku Tapi aku gak berkutik Kan lucu pengheran kok Kalah seperti itu kan Mulanya secocok-cocok Itu cara takzim kita Bahwa lahu makolidus samawati wal arti Semua dalam kendali Allah Meskipun cara hukum adab ini gak nyaman Tapi secara ilmu harus seperti itu Bang ya Secara ilmu harus seperti itu Khairihi Khairihi Mereka misalnya kayak pesek Mereka aku kok pesek Lalu gak bisa apa-apa Aku raro melok-melok Lalu cung pengheran kok Mereka misalnya Tutup pengheran tetap Ya aku yang harap gak pesek Gimana apa-apa Mereka dilapuri Mereka aku kok pesek Mereka aku raro melok Berarti ada alfa'il asani Ada penguasa kedua Itu gak boleh secara tauhid Allah harus Wah tahu Lah syarikat Ini cocok-cocok Ini bolak-balik Lalu matur Agama ini Rasa dikawal Bik khusyuk Terus Rasa Kudul Bik elmu Ini kaya-kaya ngalim Gingung Tapi santai kok Api tegas Kusyuk Alamati ngalim Api dikhusnodoni Kusyuk Kusyuk Dunia wal akhirah Sakjani rakhusyuk Alamati ngalim Sakjani apa Tapi aku Wila khusyuk Awala ilmah Wala Tapi aku kersane Jadi aku Mereka Muqtazilah Dawa Isuddin Yurasa Allah Dalam bab ini Kata sembilan Muqtazilah Mereka Ahli sunnah piyambak Setuju Pendapat Muqtazilah Tapi Fihukmil adad Apa Fihukmil adad Mereka nabi biyambak Kisarangitikan Faman wajah takheron Falya Ahmadillah Tapi nak wajah takheron Kifalaya lumana Illa nafsa Kena apik Cung Yonang muci pengheran Aku elek Jangan menyalahkan Kecuali pada diri kamu Tapi aku tetap Hukum adab Kenapa Hukum ilmu Tetap Nabi biyambak Yang mencerahkan kita Ketika ditanya Jibril Iman itu apa Termasuk Wa antuk minan Bilqadar Yaku khairihi Wasyarihi Min Allah Sudah seperti Cocok Lakin Minat Setelah Kita butuh penjelasan Cara menjelaskannya Gimana Kalau syarriku min huirillah Berarti Wako afi mulkihi Mala yuridu Ini apa Wako afi mulkihi Mala yuridu Lakin Minat Tapi Saking Dawa Kalau Kualitas mental Hima Cita-cita Sangkuat Tapi Aku Ngarang Dawa-dawa Kue-kue Maksudnya Setak Karang Ringkas Mereka Ribet Kepanjang Pendek Apa Dawa Panjang Fasor Mereka Jadi zaman Sebahjuri Seibrohim Al-Lakon Sampai Ngarang kitab Dawa-dawa Paling Santri Enggak Peduh Enggak Peduh Santri Malah Sekunan Kuna Nanti Kiyai Serhat Dua Nyali Ngarang Kitab Gede Kiyai Nyali Ngarang Kitab Gede Mereka Wadi Santri Mengabaikan Jadi Kue Ini Sekunan Kuna 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 Baham 600 Tahun Yang Lalu 500 Tahun Yang Lalu Kiyai Ngarang Kitab Gede Wadi Santri Enggak Mojong Alhamdulillah Tenanan Nyatanya Ngono Nyatanya Ngono Lagi Minat Tadwili Talla Tilhima Fasara Mungkodhati Fihil Dalam Ilmu Fasara Mungkodhati Fihil Iktisaru Iku Multazaman Dibarang Wajib Mestinya Multazaman Mungkodhati Khabar Sara Faham Berhubung Darut Si'ir Diwajan Multazaman Fasara Fihil Iktisaru Multazaman Wahadi Wutawiki Urjuzah Tidak Mocok Arjuzah Tapi Umum Kiyai Tidak Mocok Arjuzah Tapi Biasanya Tradisi Kita Mocok Urjuzah Soal Harokat Tidak Tukang Komputer Unik Unik Wajib Tidak Urjuzah Tidak Urjuzah Tidak 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 Jawa Tidak Tidak Kitab Jawa Mutiara Tidak Tidak Mutiara Tidak 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 Urjuzah Tidak 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 Amin oversee Dakan htidak M тор Berdasar Tidak B gigantic Tidak 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 aku iku wong sengarap nofis sawab ing dalam ganjaran Tomi antur ingkang Toma ingkang harap harap sekarang ini saya berharap Allah memberi manfaat kitab ini saya sendiri hanya berharap muridan fit sawabi Tomi anakku harap-harap jiwa hari ini ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala jadi pokoknya ngaji selain nyati ngole ilmu nyati wawah jadi ilang Allah ngantos tulu usyamsi ini kan ganjaran ini pada berkhaji pada umrah jadi ilang pengirahan, ilang pengirahan ahli ilmi ya ngaji ngaji, anak ahli tafakur ya mau ambil ngopi kaya mikir, ilang pengirahan ya gaya, kenapa? jadi pokoknya penting ilang pengirahan nganti tulu usyamsi jadi nggak penting pokoknya ngaji bapak ampura, kenapa ngaji? ilang pengirahan, nganti tulu usyamsi ilang ngopon, jubilai goblaku ya kersani, pengirahan Alhamdulillah gang, sesuai rencana ini Allah mafud sesuai rencana ini Allah mereka gak oleh uang gak sesuai rencana nggak oleh misalnya pengirahan aku kepingin zat alim jubilai gak kasil ngalim terus pengirahan ketika ditanya, loh kok kasil ngalim? ada kekuatan di luar saya ya kan ya elek, pengirahan kok? kalah tetap kita mau ngono, itu mergescara ilmu, kudu, Allah itu kuat caranya biaya gitu, yakin khairi wasseri jadi gue goblok disitu tulis pengirahan bisa ya disitu tulis pengirahan, emang rencana ini juga bisa bisa, keriting, rapi terlambat, disitu tulis terus catatan, selalu disia-sia, disitu tulis enak kok ditulis 6 tahun mapan, 1 tahun mati terus akhirnya di dunia aku loram mulai lahir, pas mapan mati, ya semua yang ditulisannya orang-orang terjadi selain itu orang-orang, terus Allah merencanakan kebaikan, kemudian nyatanya, gue elek bareng Allah ditakai, wah itu di luar kendali saya berarti Allah tidak punya kekuasaan, tidak boleh, kita harus menghairi wa syarihi minamu mulai itu jenis ilmu kenapa? jadi ilmu itu senaja untuk sawangani ura'an kaya khairihi wa syarihi minamu kesannya kan ura'an mereka nisbatu syarih ya Allah, kesannya kan tidak soban mengusar kok di nisbatan Allah kesannya kan tidak soban tapi setelah dijelaskan cara ilmiah justru itu yang soban kan dengan cara itu kita darani Allah ala gullise'ing qadir dan alam raya ini semuanya dalam kendalinya Allah subhanahu wa ta'ala yiku khairihi wa syarihi minamu jadi justru kita ngomong seperti itu yang soban berkata apa? sesuai kudroh yang tidak terbatas tapi kenak darani sar minasaitan berarti Allah punya keterbatasan sehingga anda bisa mengendalikan sar misalnya Allah bertahapu, ii gusti korona sepunti aku mari ramai lo enggak, ya raiso, mengendalikan ya lucu tuh, pengiran kok muni raiso tapi itu semuanya minamu enggak apa mau sumpah karena korona juga sumpah korona melarat juga mau sumpah itu biasa, tenang ya kemudian kita bilang apa masyarakat kalau korona tenang kalau korona melawan negara terus gue ini sumpah kalau korona itu sumpah kredit terlambat itu sumpah kredit duit itu sumpah kita jatuh tempoh ya sumpah karena sekolah sumpah itu dia imun apa? imun apa? kalau berita penyumpekan itu sumpah itu sumpah kalau besok bayar kredit esok ngopi sumpah sumpah itu sumpah melepuk biasa, sumpah jadi masyarakat santai kalau korona tidak mengindahkan negara itu sumpah biasa sampai barang yang menyumpah jaman di jajah Belanda orang Jawa anaknya ake-ake setenang soal Belanda jajah orang Jawa tetap anak tetap ake terus orang Indonesia itu sumpah biasa bisa ngelola kesumpahkan bisa ngelola apa? itu orang buyut-buyutmu orang awam-awam Rabu Junir ake-ake padahal jaman Belanda kok kober ya orang padahal dijajah kok kober ya orang awam-awam tak ada buyut-buyutmu orang awam-awam sebut orang yang tahu Rabi yang enam begatan Rabi orang jaman ini kok payu Rabi kalau rahmati Allah tidak terbatas seorang sahabat di dunia di nganti kiamat seorang sahabat malah gue dunia pengirannya sitok mulia Adam nganti kiamat ya bodoh yang pengirannya bodoh pola-pola ya bodoh jadi ya pahamnya jadi kabih menganggup ilmu berikutnya 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 berikutnya